Oh kenapa bisa nempel begitu guys waduh si paling jago ya buset lidahnya kayaknya dia BLN lagi siapa udah ke atasnya yang sol oke kita kesini wuhh gede banget luarnya guys tidak enaknya digigit ular buset ularnya kenceng banget guys larinya lihat wah sampai ke merah-merah Aduh bujan hatiku kenapa kamu menampar aku masih jangan lupa subscribe ya makasih Assalamualaikum Hai teman-teman sekarang bisa main lagi game scary teacher 3d jadi Nafisa udah lama banget ya temen-temen ya nggak mainin si misty ini atau bu tempe guys kalian datang enggak sih sekarang ada ini nih guys teacher minigame ya guys ya kayaknya bu tempenya dipukul-pukulin kepalanya ya guys ya langsung aja kita play now scary teacher buh lihat guys sekarang modenya banyak banget guys raki Nafisa itu main yang ini nih guys happy Easter egg apa yang ini ya ini deh kayaknya yang special chapter no sekarang ada ini 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 wah banyak guys tapi aku itu mau mainin dulu yang ini nih guys Nah kita tersusun ya guys ya dari special chapter fun in the sun ya guys ya let's go kita bakalan langsung aja main jadi misty mengira dia bisa membodohi orang yang ada di kompetisi seni satu-satunya orang bodoh yang akan ada adalah dia sendiri buset seru banget ya guys ya misty ini teman-teman dia lagi belajar seni teman-teman lagi melukis ini pasti aku tahu nih dia ngelukis apa kalau enggak Pak Perancis dia itu melukis dirinya sendiri lah tuh kan dia lagi memuji-muji ya kan itu apa di kepalanya ya guys ya kayak slime kenapa misty ini tertawa terbahak-bahak ya oke aku bakal menyiksa dia kayaknya ya kalau pakai yang ketawa ini lebih menyiksa ya kan guys ya kayak orang gila enggak sih ketawa tapi enggak tahu kenapa sebabnya ya guys ya Ayo teman-teman kita bakal ini kenapa masih loading ya kita bakalan cari sesuatu item ya guys ya oke kita bakal kemana dulu ya guys ya Oh ada yang berbeda guys sekarang itu ada namanya ya guys ya tuh Oh kita ke gudang dulu teman-teman di gudang ada apa ada ini ini apa siapa tahu aku butuh ini guys kita bawa aja ya teman-temannya jadi kita tuh harus mencari cara untuk merusak lukisan si misty ini ya guys ya Wah ternyata guru ini tuh bisa melukis juga teman-teman tapi dia tuh punya cara yang curang guys buang aja karena nggak butuh nah disini ada gunting guys disini ambil-ambil-ambil nah kue ada yang komen bahwa misi itu bisa dilempar sama kue ya guys ya Apakah benar aku masih mau coba misinya ada di WC ya ada di WC dia guys tapi WCnya dimana ya buzeet muka dia dong Oke aku mau cari dia guys ada di bawah ternyata kita lempar ini ya di atas eh aku kiri di bawah oke hai hai eh nggak bisa loh nggak bisa dilempar maaf misi kita ulang ya ulang-ulang Yes sekarang kita lempar ya teman-teman ya apa sih beautiful hair ya guys ya katanya rambutnya bagus banget cantik enggak misty itu enggak bagus kayak badan itu ya guys ya Nah kelala kelala war-kelala 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 ya apaan sih nggak bisa guys bisa ya teman-temannya wah ya udah nggak papa kita bakal mencari item guys eh nggak bisa lewat oke guys kita cari item ya guys ya ada bonekanya Mr. Bean guys kalian pasti kenal kan sama boneka ini dan di sampingnya ada cutter nah ini gunting kayaknya buat mencongkel matanya ini ya let's go kita congkel oh beneran aku kira iya iya sih mencongkel matanya ya guys ya karena matanya menonjol guys ini jadi kayak bonekanya Mr. Bean banget guys kenapa nggak sama boneka-bonekanya ya dirusak lehernya gitu kan ya guys ya sekarang aku harus ngapain lagi coba ada ini eh aku mau ngaca dulu buset kepalaku gede banget ya teman-teman ya utami ya namanya ya kalau nggak salah ya aku lupa ya kita kesini nggak ada apa-apa mestinya lagi tidur di bawah teman-teman musik rumah sekarang sih lebih gampang harusnya ya guys ya karena apa karena ada namanya guys sekarang kita ke bawah ya Oh di ruangan apa tuh studi room guys di studi room ada sesuatu tadi aku lihat ada sesuatu kita samperin aja kali ya studi rumah di sana guys tapi kita harus hati-hati sama misty ya teman-teman ya kita sudah tidak punya cairan ini lagi guys dan aku tuh udah kena sekali what 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 kenapa aku udah sini aku guys tadi ketangkep ya guys ya Oke kita bakalan ke studi room tungguin dulu si misty nya ini lewat oh dia di atas guys dia pasti mau ke dapur ya guys ya ya langsung aja kita lari ke studi room ya tadi aku disini melihat sesuatu nah kan bener kan ini apa nih nah ini tuh biasanya nggak ada guys Oke sekarang kita harus ngapain muter-muter dulu kali ya guys ya Ayo Ayo guys kitchen kitchen cari sesuatu di kitchen membuka membuka aku bingung sih harus terus ngapain lagi ya guys Wah tapi ada di sini guys ada daging Oke daging buat apa tapi ha kita mau ngapain aduh sama daging apa jangan-jangan dijadiin lukisan dagingnya guys atau kita panggang dagingnya terus lempar ke lukisannya tapi ada lem ada mata kayaknya ditempelin terus ini buat apa guys ini tuh buat nge-drug gak sih guys drkan ya kenapa ya bahasa Indonesia nge-drug hector itu dia hector ya guys ya si misty itu mau kemana oke dan ini dia lukisannya intip dulu dikit apa ini lukisannya buset mukanya ih gak kalem banget mukanya pasangin gak sih Oh apa dulu lem dulu guys kita harus pasang lem dulu terus mata ya guys ya kiri dan kanan Oke terus ini yuk sekarang kita kasih lidah boom oke langsung tertutup lagi sekarang kita bakalan lari apakah ini benar teman-teman eh lukisan mistynya jadi serem banget gitu ya teman-teman ya matanya keluar lidahnya nolong jadi kayak apa ya guys gendorowo ya ngasih guys mirip gendorowo banget ini mah ya guys lari 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 ya di sini udah kita nggak ada ajing lagi ya guys ya kita sambil lihatin misty nya kita sambil lari guys supaya kita tuh tidak ketemu dengan misi udah temuin aja guys di sini guys lihatin yang di atas ini ya guys ya aku nih nah misty mulai keluar ini pasti sudah pada datang nih teman-temannya apa dia mau pamer ke anak-anaknya dia punya anak gak sih guys punya cucu gak sih aku masih bingung ya guys ya nah ada yang dari scary butcher ini game-game lain ya guys ada ya guys ya dia masih malu banget tuh guys mukanya ini bukan lukisan aku ah dia kenapa bisa nempel begitu guys mirip banget ya sama yang dia lukis dan kita tambahin juga teman-teman yes akhirnya kita menang lagi dari butempe ya guys oke guys kita bakalan lanjutin ya guys ya main seru loh guys kita mainnya di chapter yang tadi dulu ya guys jadi misty mengira dia juara snooker ya dia akan berada di hysteric setelah prank ini nih buset ring apaan tuh waduh si paling jago lah ya buset lidahnya kayaknya dia BLN ya guys ya baru udah ke atas yang sok oke kita kesini dulu curang liat nih bolanya ih kok karpetnya bisa geser-geser curang banget pasti dia nanti di pertandingan bakal melakukan kecurangan ini guys ini tidak beres ya harus aku kerjain ini dengan teman-teman bersin bersin Oke guys ya bener-bener kita harus merusakkan rencananya si misty eh apa nih apa guys tambang tali ini kali kayaknya apa waduh aku nggak tahu ya guys ya terus kita kesini ke belakang dulu teman-teman dan disini tidak ada apa-apa ya guys ya seperti yang kalian lihat aku nih nggak habis pikir banget gitu sama misty btw meja bilyarnya ada dimana guys eh nggak bisa loncat kita ya guys ya ini daunnya ketinggian teman-teman haduh apa nih ular Oke mungkin ini jebakan ular guys gimana caranya di gigit waduh waduh tau 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 aku ngerti aku ngerti guys kayaknya kita harus mencari item lagi daging atau umpan pokoknya supaya dia tuh mau masuk ke dalam si wadahnya itu ya teman-teman oke lihat guys kecurangan dia eh tung 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 ini kan nggak masuk nih yang merah ini aku kira ditiup tapi dia diangkat loh guys mejanya supaya apa supaya masuk curang tuh tuh karpetnya ngegeser lagi dia sedang memikirkan kecurangan apalagi yang bisa aku lakukan supaya aku terlihat jago ya Oh berarti itu guru pikmi ya guys ya pikmi gurunya ini guys Oke kita bakal langsung aja buset sekarang ya tuh udah mulai digembok-gembokin guys dan kita tuh udah mulai harus mempunyai ini namanya apa sih petloki ya ya pokoknya guys petloki aku lupa sorry kalau misalnya salah ya guys ya kita pergi ke basement dulu eh pergi ke gudang dulu ya guys ya shut kita masuknya lewat depan aja guys ih serem banget ya misty ya mukanya iiii seperti apa coba guys seperti guru-guru killer ya kan kalian pengen nggak sih punya kayak misty gitu loh guys guru nah ini kan udah terbuka nih sudah terbuka luas buat aku wii aku bakal mencari sesuatu guys masih penasaran loh guys sama ini kita bawa aja lah ya guys ya kuenya walaupun dia ini menghalangan ya tuh menghalangin jadinya nggak kelihatan di sini di kamar gudang ini nggak ada guys gak ada apa-apa kita pepe aja semua kamar di WC ada ini ya apa guys hairspray hairspray itu buat apa buat ngerasin rambut ya kayaknya itu butuh deh cuman nggak tahu buat apa ya oke kita kesini kita ke gym di gym nggak ada apa-apa juga guys aduh aku udah lupa-lupa inget lagi ya guys ya ke sini juga nggak ada apa-apa oh ada suara mau main india-indiaan loh guys tau nggak sih guys di india itu selalu ada ular yang ditiup dan ularnya itu bergoyang-goyang ya guys ya ayo temen-temen kita langsung aja ke halaman belakang ya ini masuk akal sih masuk akal lihat sini aja guys kita menggunakan oke supaya nggak kena damage jadi kalian itu harus menghinggap di sini ya guys ya yuri rumputan ini mana ularnya guys tapi harus hati-hati bener nggak ya guys ya harusnya sih ya oke ular ih ularnya kenapa begitu ya guys ya ini ular jenis apa btw tunggu dulu nice bisa guys tuh kan bener guys ih ularnya masuk guys nah kita berani banget ya ngambil ular begini guys oke sekarang kita harus to freeze ooooooh jadi ularnya itu harus di freeze guys tapi pakai apa? masa kita bekuin? kalau misalnya ularnya kita bekuin nanti ularnya meninggal eh kita juga harus ngeluarin ini ular ya guys ya ooooh pengeras tadi kan aku bilang pengeras aku tau pakai rambut nggak sih? pakai cairan rambut nggak sih guys? kita coba ya guys ya pakai cairan rambut dimana cairan rambut tadi guys? di wc iya bener di wc nah ini dia bener guys tapi kenapa ularnya dikeluarin diem aja ya guys ya padahal nggak kita apa-apain loh noh spraynya juga warna merah lagi guys buset ih ularnya jelek guys tidak hanya keluar lempar coba lempar kita harus menggantikan ular ini dengan stick biliar ya guys ya coba aku lempar guys apakah bisa? nggak bisa guys lempar! oke hmm lagi bisa dilempar gimana sih? daripada kita meningso ya guys ya kita kasih ramon aja ya guys ya biar dia kayak orang sakit jiwa kayaknya dia emang udah sakit jiwa apa gimana ya guys ya tapi kayak begitu loh ketawa-ketawa sendiri dia ya guys ya ah buset masih ngejar-ngejar dong sinilah bu tempe kamu ini kejar aku sampai mana aja bisa ya guys kita harus cari dulu meja bilyarnya ada dimana ya temen-temen ya kayaknya ada di bawah sih di ruangan game nggak sih guys? ayo guys kita ke ruangan game ya guys ya tuh 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 tapi ini nggak bener nih tuh kan nah iya guys ada tapi kita lagi dikejar-kejar tunggu dulu kita harus kabur dulu menggocek-gocek ibu tempe ya nyangkut lagi aku guys guys aku nyangkut oke tunggu aja disini guys pelan-pelan aja ya kita ya udah senyap-senyap aku nih guys lihat kanan-kiri nah apa nih dih ular juga temen-temen ternyata ayuh curang ya meja bilyarnya tuh lihat guys jelek guys meja bilyarnya ayuh let's go diapain ooooooo stick yang asli kita ambil aduh 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 ok sekarang kita lihat guys apa yang akan terjadi kepada ibu tempe ya guys ya Apa aku gak ada di rumah Buset gimana cara kita kabur guys Ya elah Udah terpojok Gimana cara aku kabur Oke gak apa-apa kita nonton Oke gak apa-apa guys kita harus lari dari sini Nah tunggu aja tubuh tempel lama banget ya guys ya Misty ini guys Dasar ada-ada saja guru ini licik banget sih Mau licik gak bisa Eh kira-kira apa Perancis kemana ya guys ya Sambil nungguin Misty jalan ini Jalan Dia jalan lama banget kayak siput temen-temen Aduh padahal Bu Tempe ya Kalau kamu ngejar aku tuh cepet banget loh Eh di belakang ada dispenser guys Oke dia masih mau main biliard Ini kayaknya otw ya guys ya Soalnya tuh menujunya itu ke game room ya Let's go kita lihat Eh di rumahnya Bu Tempe ada gong segala ya kan Aku juga bingung guys tuh kan Di game room kan Nah Itu ular guys Maksudnya dia gak nyadar Eh eh Kemana Gede banget ularnya guys Tidak Kesin banget digikit ya Gak enaknya digikit ularnya Buset Ularnya kenceng banget guys Larinya lihat Wah sampai keluar-kelu rumah dong Ini baru pertama kali aku melihat Bu Tempe keluar dari gerbang itu ya guys ya Yeay kita menang lagi Ayo temen-temen Kita lanjut Masih di chapter yang sama dong ya guys ya Kita tamatin dulu yang ini guys Nah sekarang tuh ada elektrik-elektrik nih kayaknya Bersangkup paut dengan mesin Misty sering mengatakan bahwa ada percikan yang hilang dari hidupnya Ayo bantu dia Apa nih guys Kenapa Dia marah-marah ya guys ya Buset gede banget guys Dari buayanya Jadi harus dirawat sebaik-baik-baik-baik-baiknya Baik Mungkin ya guys ya Supaya mengeluarkan kualitas yang bagus itu aloe veranya guys Hmm Aku tahu harus ngapain Kita tebang aloe veranya kali ya Atau kita bakar aloe veranya ya guys ya Kita harus mencari sesuatu untuk memperpanjang saklar Ayo bantu Oke disini gak ada apa-apa guys Yelah dia ada di belakang nih temen-temen ya Oh pasti dia mau melihat aloe vera Aloe vera yang gede-gede banget Aku baru lihat loh aloe vera segede itu temen-temen Biasanya paling segede tangan Nafis aja atau dua tangan nafisnya Ini gede banget guys Segede orang Yelah Ah hijau lagi ininya guys Oh sekarang Tontonannya itu bukan diri dia sendiri ya guys ya Apaan ini guys Bukan acara favorit dia Oke gak apa-apa Kita bakalan mencari sesuatu di kitchen ya guys ya Ada apaan Ini apa guys baso Ada lemon Tapi lemon buat apa Terus ada blender temen-temen Kita langsung blender Buset Mudah ke blendernya semua gajang gak Oh enggak enggak guys Itu kan jadi guys lemon Oke Terus disini ada yang bisa kita bawa Pemanggang roti ya Disini ada gak Ini coklat mah dari dulu ya guys ya Mungkin itu edisi spesial valentine Nah disini udah gak ada apa-apa nih Oke disini juga gak ada apa-apa Yaudah Eh ini siapa guys Apakah ini Neneknya Misty Atau ibunya Maksudnya ibunya Misty ya guys Ya kan Misty udah nenek-nenek ya kan Oh ini mah kayaknya aku harus ke atas deh guys Kita langsung ke atas aja gak sih Siapa yang setuju aku ke atas Kalian semua Oke let's go Kita ke atas mencari sesuatu ya Memperpanjang saklar Apa-apa Kita harus memperpanjang Oke beautiful hair Aku tau Rambut kamu bagus Iya Misty Bagus banget kok Itu guys Ini ada workshop ya guys ya Di workshop ini gak ada apa-apa Cuma ada patung-patung aja Ini dia nih Bedroom Di bedroomnya ini ada apa ya Ada Ini dia Ini pasti buat di rambut dia guys Supaya rambut dia itu Makin keras sekali ya Tapi gak juga sih Gak tau lah ya guys ya Awifera ini buat apa Pasti itu bikin sendiri guys Lihat di belakang rumahnya aja Kan banyak banget Awifera ya guys Gede-gede lagi Aduh Pasti itu mahal banget guys Perawatannya ya guys ya Dan ribet Kita cari dulu lah ya Gak nemu-nemu aku nih guys Apa sih yang harus aku cari Masa cuman ini doang Ah Nyumput Sembunyi teman-teman Sakelarnya Nah sekarang kan Nah kita harus ke sauna ya guys ya Oke Di sauna itu ada apa ya Aku masih bingung guys Ini harus gimana Pokoknya kita ikutin aja ya guys ya Apa kata arahan ini Kita kesini Wah Tapi dia mau ke kia Oh enggak enggak Dia keluar guys Dia keluar Untung aja misty ini Pekah ya guys ya Terhadap kita Nah ini dia nih Awifera-nya gede banget Segede aku Ya Allah Ada saklar Ternyata disini guys Di sauna ini Oh Jadi gitu Siap Oh iya Ini apa guys Nanti dia pasti kesetrum ya guys ya Kita sembunyi di atas ini aja deh Janganlah kita kabur aja teman-teman Kabur-kabur-kabur Kita liatin misty ya guys Ayo Apa yang akan terjadi Kesetrum Terus nanti rambutnya bakalan Ke atas-ke atas ya guys ya Ayo lihat Ayo lihat Sudah gak sabar pasti Sini ada Pak Perancis guys Sekarang kita ketemu lagi Sama Bapak Perancis ya guys ya Let's go Jalan-jalan Jalan-jalan Ayo lah Nah Udah ganti baju guys Sekarang misty mau mencebor ya Menyiram Kenapa Oh Woy woy Oke Injek Slow motion Waaaa Lihat guys Tinggal tulang doang Tulang doang guys Yah Kulitnya gosong Merah-merah Boses Awas Beraget itu tidak kasih lemot guys Masih perih banget Waa Ditampar Aduh Bucatan hatiku Kenapa kamu menampar aku Masih Aduh sakit hati banget ya guys Siapa Perancis ini Padahal Nihat Pak Perancis ini Mau menolong pasangannya Yang sudah kesetrum Kesakitan ya Untung aja gak digosing loh Sama Pak Perancis Pak Perancis ini Mentalnya kuat juga ya guys Yang mendapatkan cewek Kayak Butampe ini Mungkin telah diguna-guna ya guys ya Serah banget Oke deh ya guys ya Sampai disini Itu aja videonya Masih banyak ya guys ya Levelnya Kalian bisa request Aku harus mainin yang mana dulu Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.